Oke, kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam rumah di Sampang, Madura, Jawa Timur, terungkap. Pelaku ternyata adalah selingkuhan suami korban. Jadi korban, ini kan atas nama Siti ini, warga Garanggayam, kejabatan Omben, ia dinyatakan meninggal dunia pada seminggu lalu, terungkap pelaku pembunuhan berinisial F yang tak lain ternyata adalah selingkuhan dari suami korban. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya di desa Karanggaram. Motif pelaku membunuh korban karena sakit hati, di mana Siti yang merupakan istri sah dari korban akan pergi meninggalkan Madura, guna membuka usaha di Surabaya, sehingga F mengira kasihnya ini juga akan mengikuti sang istri ke Surabaya. Lalu kemudian pelaku menyatroni rumah korban dan menyerang menggunakan celuri. Tapi untuk hal ini, pihak kepolisian telah menjerat pelaku dengan pasal 340 dengan ancaman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!